Sebelum ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada Rabu 14 Desember 2022 malam, siang harinya Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Sahat Tua Siman Junta, memerintahkan staffnya bernama Rusdi untuk menukarkan uang sebesar 1 miliar rupiah di salah satu money changer di Surabaya, Jawa Timur. Diduga uang sebesar 1 miliar rupiah tersebut merupakan imbalan atau korupsi atas pengurusan alokasi dana hibah dari APBD Jawa Timur. Setelah ditukarkan dalam bentuk pecahan mata uang dolar Singapura dan dolar Amerika Serikat, uang tersebut diserahkan Rusdi kepada Sahat Tua Siman Junta di salah satu ruangan di gedung DPRD Jawa Timur. Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan ketika uang tersebut diserahkan ke Sahat oleh Rusdi, saat itulah penyidik KPK melakukan tangkap tangan terhadap Sahat Tua Siman Junta dan Rusdi pada Rabu Malam. Rencananya Sahat akan menerima imbalan totalnya 2 miliar rupiah. Sisa 1 miliar rupiah akan diberikan pada hari ini, Jumat 16 Desember 2022, namun Sahat lebih dulu ditangkap oleh KPK. Ada pun uang 1 miliar rupiah tersebut diterima Rusdi dari Abdul Hamid selaku Kepala Desa Jelgung, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang, sekaligus Koordinator POKMAS. Menurut Johanis Sahat, yang menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Jawa Timur periode 2019-2024, menawarkan diri untuk membantu dan memperlancar pengusulan pemberian dana hibah dengan adanya kesepakatan pemberian sejumlah uang sebagai uang muka atau ijon. Tawaran itu disanggut oleh Abdul Hamid hingga terjadi kesepakatan diantara keduanya. Dan setelah menangkap Sahat pada Rabu Malam, KPK akhirnya menetapkan status tersangka terhadap politikus Golkar tersebut. Selain Sahat, 3 orang lainnya juga ditetapkan sebagai tersangka. Tiga orang tersebut yakni Rusdi, Selat Gustaf Ali Sahat, kemudian Abdul Hamid, Kepala Desa Jelgung, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang, sekaligus Koordinator POKMAS dan Koordinator Lapangan POKMAS Ilham Wahyudi. Untuk keperluan penyidikan, keempat tersangka ditahan KPK selama 20 hari pertama, terhitung sejak 15 Desember 2022 hingga 3 Januari 2023. Tersangka AH melakukan penarikan tunai sebesar 1 miliar rupiah dalam pecahan mata uang rupiah di salah satu bank di Sampang dan kemudian menyerahkan kepada tersangka IW untuk dibawa ke Surabaya. Selanjutnya tersangka IW menyerahkan uang 1 miliar rupiah tersebut pada tersangka RS sebagai orang kepercayaan tersangka STPS di salah satu mall di Surabaya. Setelah uang diterima, tersangka STPS memerintahkan tersangka RS segera menukarkan uang 1 miliar rupiah tersebut di salah satu money changer dalam bentuk pecahan mata uang Singapura Dollar dan US Dollar. Tersangka RS kemudian menyerahkan uang tersebut pada tersangka STPS di salah satu ruangan yang ada di gedung DPRD Provinsi Jawa Timur. Sedangkan sisa 1 miliar yang dijanjikan tersangka AH akan diberikan pada Jumat 16 Desember 2022, jadi berarti besok. Diduga dari pengurusan alokasi dana hibah untuk POKMAS, tersangka STPS telah menerima uang sekitar 5 miliar rupiah. Berikutnya tim penyidik masih akan terus melakukan penelusuran dan pengembangan tersebut.